Pemirsa Dewan Pengawas KPK memutuskan melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri ke sidang etik. Salah satu dugaan pelanggaran etik adalah soal dugaan pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Dewas KPK Tumpak Haturangan Panggabean menyatakan dugaan pelanggaran etik Firly yang akan disidangkan diantaranya terkait pertemuan Firly dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai pihak yang berperkara. Selain itu dugaan pelanggaran etik lain adalah soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan sewa rumah di Jalan Kertanegara No. 46 sebesar Rp650 juta per tahun. Dalam dugaan pelanggaran etik ini Dewas KPK telah memeriksa 33 saksi termasuk Firly Bahuri dan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang tengah mengusur dugaan pemerasan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sayangnya kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo tidak masuk ke sidang etik. Dewas beralasan bahwa kasus itu masuk ranah pidana yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kita tahu bahwa masalah ini juga sedang ditangani di Polda Metro Jaya. Kita tahu. Bahkan FB sudah dinyatakan tersangka. Tentunya ini nanti akan bermuara ke pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya mengidik kasus tindak pidana. Beda dengan apa yang kami lakukan di Dewan Pengawas mengklarifikasi mengenai dugaan pelanggaran etik. Jadi, yang berhubungan dengan tindak pidana, kita tahu bahwa di sana dugaan tindak pidananya itu ada pasal 12E pemerasan. Pasal 12B besar gratifikasi. Ada pasal 11, itu penyuapan. Untuk pasal 65KWP. Berlanjut. Itu semuanya akan nanti kita lihat hasilnya setelah dilakukan oleh Polda Metro Jaya bahkan mungkin nanti sampai ke persidangan. Nah, Dewas tidak masuk ke situ. Tetapi masalah-masalah yang berhubungan dengan itu tentunya juga kami akan lakukan pemeriksaan. Kami sudah periksa juga itu. Tapi tidak sampai ke terbukti atau tidak terbukti. Itu urusan pidana nantinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.